Gempa Dahsyat 6,8 Magnitudo menggoncang Baroko tepatnya di 72 km barat daya kota Marrakes pada Jumat malam waktu setempat. Korban tewas dan luka-luka akibat gempa terus bertambah, di mana dari data sementara setidaknya 2.021 orang meninggal dunia dan 2.059 orang luka-luka dan 1.404 di antaranya dalam kondisi kritis. Sementara itu, dua wilayah yang terdampak paling parah yakni Alhaus dan Tarudan. Atas bencana ini, pemerintah Maroko telah menetapkan tiga hari masa berkabung dengan mengibarkan bendera setengah tiang di semua bangunan. Saat ini pihak berwenang masih terus melakukan operasi penyelamatan dan mengevakuasi korban yang terluka. Selain korban jiwa, gempa juga menghancurkan bangunan umum dan bangunan bersejarah warisan UNESCO di kota Marrakes. Diketahui gempa dahsyat ini merupakan yang terbesar di Maroko sejak 120 tahun terakhir. Tim UTV mengabarkan.